Terima kasih. Terima kasih. Miskin itu, yang sudah berani menikahi anak perempuan saya satu-satunya. Jangan khawatir, Pak. Semua sudah kami atur. Helm yang dipakai si Temi itu, helm yang mematikan. Kita tinggal bikin dia terjatuh dan us. Teman-teman, perhatian. Pertanian sudah mau dimulai nih. Ayo! Semangat, Kak! Bro, keren juga helm lo. Lo tahu nggak? Warna merah selalu jadi warna keberuntungan buat gue. Serius, lo. Ya udah, kalau gitu lo pakai aja. Serius, lo? Beneran. Lupa kayak di beliau. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Ada pecahan beling dalam helm, dan helm itu helm kamu, dan kamu berikan kepada Rian, kamu pembunuh anakku, Opset, Opa, tangkapnya, Alia, 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 biarkan dia, Alia, Alia, biarkan dia, biarkan dia, Alia, Nggak mungkin ngebunuh Kari, ya, Nggak mungkin, Alia, Alia, pikir baik-baik, Mas Demi, hanya kamu dan kakakmu adalah pewaris papa, dan sekarang Rian sudah tidak ada, semua harta papa jatuh pada kamu, dan banjingan itu akan ikut menikmatinya, Mas Demi, Pegang anaknya, sekarang terserah kalian, kalian mau buang dia, atau kalian mau menjual dia, saya tidak peduli, yang penting bawa anak ini sejauh mungkin dari keluarga saya Ibu, ibu lagi kenapa, ibu kenapa, ayo bu, ibu kenapa Anak saya mengidapkan angkar rahim Betul pak, untuk lebih pastinya, kami akan melakukan observasi lebih lanjut, tapi sebaiknya Bapak siap-siap untuk kemungkinannya terburuk Karena kalau benar Ibu Al yang menghindar penyakit kanker rahim Maka bisa jadi rahimnya diangkat Untuk menghindari penyebaran lebih lanjut Dan itu berarti bahwa anak saya tidak bisa melahirkan lagi dong Iya pak Hei tunggu Kembalikan bayi Loh bukannya tadi bapak suruh buang bayi ini Lupakan perintah saya yang tadi Saya tidak akan pernah membuang bayi ini Karena dia satu-satunya Calon pawaris saya Tarapan saya Kurang ajar bajingan itu Itu berarti bahwa dia mencoba lagi untuk mendekati cucuku Aku tidak akan biarkan itu terjadi Susah payah aku jebloskan di kedal penjara dulu Kalau sekarang Dia coba untuk mengganggu keluarga ku lagi Aku tidak akan segan-segan untuk melakukannya lagi Apa? Jadi ayah yang udah menemani pas ini supaya dia masuk penjara? Ya Allah Adit selamat Ini pialanya Ini pialanya kita menang Yes Yes teman Kamu curang ini kan hari ayah sedunia Kenapa kamu bawa kakek? Emang kenapa apa? Kamu curang Teman-teman Kita rebut pialanya Aku 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 Jangan Sudah-sudah Sudah hentikan ya Adit Adit tahu kan ini hari ayah Kenapa Adit bawa lomba kakek kesini? Adit gak punya ayah Ayah jangan Terus siapa dong bapak anak itu? Iya ya Gak tahu Gak mungkin Adit Setiap orang yang lahir di dunia ini Pasti punya orang tua Yaitu ayah dan ibu Kalaupun dia sudah meninggal Adit tetap punya ayah Ya Pokoknya Adit bencaya Alia Papa tahu apa yang kamu pikirkan? Papa minta cuma satu Kamu lupakan bajingan itu Wah Itu semua kan juga belum tentu benar Aku yakin Di balik semua ini Pasti ada permainan yang aku gak tahu Permainan apa? Semuanya sudah jelas Kenapa semua masalah ini Selalu kita harus bahas berulang-ulang? Selama delapan tahun Aku gak bisa berbuat apa-apa Aku terlalu lemah Aku udah dipisahin dengan mas Nemi Tapi hal itu gak akan terjadi pada anakku Aku mengidap kanker Umurku gak akan lama lagi Kalau pada saat aku mati nanti Adit gak pernah ketemu dengan ayahnya Adit akan kehilangan dua orang tuanya Itu gak boleh terjadi Cukup ayah Adit akan selalu bersama dengan papa Dan sampai kapanpun juga Papa tidak akan mengizinkan dia untuk bertemu dengan ayahnya Dengar Lia Kamu tahu benar Wajib hukumnya seorang anak mengikuti perintah orang tuanya Tapi kalau yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya itu malah menjerumuskan Seorang anak juga wajib untuk menentang perintah orang tuanya Dan papa tahu kan Menjauhkan seorang anak kecil dari ayahnya itu hal yang salah Itu perbuatan bosan Sekarang kamu berbicara mengenai dosa Apakah saat kamu pacaran dan kawin lari dengan Tammy itu, itu bukan dosa, ha? Kamu jangan lupa, Arya Bahwa Tammy adalah penyebab kematian kakakmu, Rian Papa cuma punya dua orang anak Kamu dan Rian Kalianlah harapan papa Tapi saat kamu kawin lari Segala harapan impian papa itu seolah-olah kamu hempaskan Kamu pikir papa tidak kecewa? Halia minta maaf Halia Kamu adalah anak papa Kamu sudah papa maafkan Tapi Tammy Bagi papa dia bukan menantu papa Tapi dia musuh papa Halia Halia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hal yang membuat dia menjadi lebih stres Baiklah pak, kalau begitu Saya permisi dulu Mari saya hunter Bu Cembuh bu Adik sayang sama ibu Bu Ibu Adik 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 Kalau kamu sayang sama ibu Kamu maukan ketemu dengan ayah kamu Tapi kan adik benci sama ayah Demi ibu Demi ibu Iya Iya sayang Eh, emang tuh angkut menjemput siapa sih? Iya Masa bodoh emang gua pikirin Gua juga lagi nunggu jemputan nih Ayo kita pulang lo Ini kek buat makan siangnya Sekarang cepat pergi Terima kasih om, permisi Bungu kek Kakaknya kok kasar sih sama permisi itu? Orang-orang miskin seperti mereka itu Suka manfaatkan orang-orang kaya seperti kita Sama seperti ayah kamu dulu Manfaatkan ibu Oh, jadi ayah adik itu pengemis ya kak? Bukan Tapi Dia tuh sama miskinnya dengan pengemis tadi Bahkan dia lebih hina dari pengemis itu Adik Ayah kamu tuh jahat Dia manfaatkan kemiskinannya untuk memeras kakek Dan Kamu harus tahu Orang-orang miskin seperti mereka itu bisa saja menjadi pengemis Jadi gelandangan Bahkan menjadi supir angkut Untuk bisa menculik kamu Karena apa? Karena kamu Cucuk kakek Pewaris harta kakek Jadi adik itu harus hati-hati sekali Ya Jangan lupa Hei, adit. Hei, hei, adit. Adit. Kamu adit, kan? Kok ayah kamu adit? Hah? Ayah adit? Hei, 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 hei. Adit. Halo, bu. Ada yang ngaku-ngaku. Ayahnya Adit, nih. Nih. Halo, Alia. Halo, Mas Demi. Apa kabar, Mas? Lama sekali kita nggak ketemu. Mas, baik-baik aja. Alia, udah delapan tahun kita nggak ketemu, Alia. Aku sangat merindukan kamu, Alia. Dan anak kita, adit. Sebentar lagi juga pasti kita ketemu, Mas. Sekarang aku bisa ngomong dengan Adit sebentar aja. Adit, sayang, itu beneran ayah kamu. Kamu abisnya waktu sama dia, ya? Ayah kamu sama sekali nggak semburuk apa yang kakak bilang. Ayah kamu orang baik, nak. Seandainya saja kondisi ibu jauh lebih baik dari ini pasti. Ibu akan nganter kamu ketemu ayah. Kamu sama ayah dulu, ya. Kayu bangun ak mungkin? Ayah kamu... Ayah kamu... Ayah kamu MICI... Ayah kamu can벌jang aku disini. Ayah kamu bisa dikejutkan sana. Ayah kamu bayang potaku di sini. Ayah kamu baik ya. Ayah kamu buat apa kabar? Ayah kamu boleh di sini. Ayah kamu apa kabar? Kamu dapet dari siapa? Tiap bulan Ibu kamu ngasih perkembangan soal kamu Sama ayah Jadi makanya ayah selalu tau tentang kamu Bong, gembong Kalau kamu ayah adik Kenapa kamu gak pernah nekokin aku? Gak pernah telepon aku Gak pernah mandiin aku Gak pernah ajak kau jalan-jalan Gak pernah beli main mobil-mobilan Gimana bapak waktu itu? Aku didantikin temen-temen Aku gak punya bapak Aku anak karem ya Adik, itu semua karena bapak Bapak gak perlu bilang ke aku Kalau ibu gak minta bapak ketemu aku Kalau udah gede Bapak gak mau ketemu aku kan Masalah aku sama kakek itu terlalu Kamu masih terlalu kecil untuk memahaminya Adik sudah tau kok masalah ayah sama kakek Kamu tuh jahat Aku gak mau ikut kamu Aku mau turun Adik, Adik, Adik Kalau kamu gak mau ngelakuin ini demi bapak Tolong, Dit Lakuin ini demi ibu kamu Ibu kamu itu lagi sakit, Dit Tolongin ayah ya, Dit ya Kalau kamu tau ibu sakit Kenapa gak dateng Aku mau turun Aku mau turun Adik, Adik, Adik Adik, Adik, Adik Maafin ayah ya, Dit Maafin ayah Ayah cuma kupir angkut Dan ayah miskin Maafin ayah, Dit Ayah ya, Jahat Ayah ya, Jahat Karena ayah udah ninggalin kamu sama ibu kamu, Dit Maafin ayah ya, Dit Kalau kamu sayang sama aku Kamu masih dateng Aku pengen ketemu kamu tau Adik, Adik Kamu tuh licik Biar darah kamu ada di tubuh aku Kamu belum tentu ayah aku tau Kakek yang ngajarin aku naik sepeda Aku waksa aku sakit Kakek yang jagain Aku, aku, aku Terpelukan Kakek yang peluk aku Kakek yang bikinin aku PR Emang bener kata kamu, Dit Kalau ayah belum ngakuin kewajiban ayah Dit Tapi ayah janji, Dit Insya Allah, ayah akan menepati janji ayah Untuk menebus selama 8 tahun terakhir ini, Dit Dit, Maafin ayah, Dit Maafin ayah, Dit Dit Tolong kasih ayah kesempatan, Dit Sekali ini aja, Dit Kalau kamu yang ngambung lakuin ini buat bapak Buat ayah Lakuin semua ini buat ibu Buat ibu mudah, Dit Adik, dengerin ayah Adik, dengerin ayah Buat ibu Buat ibu Buat ibu Anak tidak tahu diuntung Berani, berani nih Membawa cucu saya Ya, sekarang juga kalian cari cucu saya Bawa pulang Temi dan cucu saya itu Saya tidak mau tahu bagaimana caranya Cari sopir angkot itu dan bawa pulang cucu saya Ngerti? Dasar Penganggan, penganggan 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 Udah jadi kewajibanku untuk ngenalin Adit ke ayahnya Alia kamu dengar Ini pertama dan terakhir kali kamu melanggar perintah papa Kalau sekali lagi kamu lakukan itu Papa akan Akan apa pak? Papa akan misahin aku dari Adit juga Seperti papa udah misahin aku dari Mas Temi Sudah cukup pak Sudah cukup papa menjebloskan Mas Temi Kedalam penjara selama 8 tahun Untuk kesalahan yang bahkan gak dia lakuin Papa pikir hati aku gak sakit Hati aku sakit pak Sakit banget Bahkan lebih sakit dari kanker rakyat yang menggerogot di badanku Adit itu anakku Aku yang lebih berat untuk menentuin apa yang terjadi dalam hidupnya Bukan papa Tidak selama papa masih hidup Hanya satu minggu pak Satu minggu Aku gak minta selama-lamanya Tidak bisa Bahkan sedetik pun Papa tidak sudi Adit itu bersama ayahnya Dan papa akan lakukan apa saja Kalau perlu Temi akan kembali merasakan dingin yang lantai penjara Tau Loh kok kita berhenti disini Kayaknya ada waktunya sholat asar Di belakang warung ini ada mushola Nanti kita sholat disitu ya Sholat Buat ayah Hidup seratus tahun itu gak ada gunanya kalau gak sholat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hidup selama puasa Karena Kalau kita selalu sholat dan puasa Kita nanti akan selalu dijauhin dari perbuatan jahat Jadi kalau Adit Sholat sama puasa Adit jadi orang baik-baik aja gitu? Iya Aduh, ada-ada aja kamu nih Yaudah, sana Itu kan dia, target kita Kita manusia Tak akan bisa sempurna Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Segalanya Hidayah sang kuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah sang kuasa Ada untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Itu kan dia, target kita Adit Kita makan yuk Ini kayaknya hujan nih bentar lagi Ayo nak, yuk makan dulu yuk Mana itu orang Adit Kamu gak usah takut Ini temen ayah, namanya Kosim Bantuan apaan sih Sim Bantuan apaan sih Sim Kamu doain ayah ya Kamu doain ayah ya Yaudah, kita mulai Sampai jumpa 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 Sama-sama Ayo bang Allahuakbar Allahuakbar Astaghfirullahaladzim Kok gue bisa sampe lupa ya Kalo lu kan puasa Senin kemis Sekarang kita sholat maghrib dulu yuk Hehehe Adit Kamu ikut dengan kamu Adit ikut sama gue Jangan paksa gue pake kekerasan ya Hei Gue gak peduli Yang penting Adit harus kami bawa Sekarang Adit Ayo bawa namun Adit Dit ditutupin Adit Ayo Adit Pegangan 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 Mau nyala lagi Adit Tolong bantu kami Allah Adit tidak mau dipisahkan sama ayah Kepang Mulai di alam Alat 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 Kalian Kamu pegangan Adit Hati-hati Nah kayak gitu Yah Arief boleh gak bantuin ayah narik Narik apa? Narik angkut Kan gampang caranya Gimana caranya? Kampung rambutan Kampung rambutan Rambutan Bener-bener Kamu udah persis banget kayak kenaik adet Tapi Ayah gak mau kamu ngelakuin itu Ayah, ayah kenapa? Kan enak Karena Kerja itu adalah tugas seorang ayah Tugas kamu adalah belajar yang pintar Supaya kamu bisa sukses Ya Aries jari kenek ya Jangan dong adit bahaya Mendingan adit temenin ayah aja dulu di depan Adit kan mau ngerasain Susahnya nyari uang Kan adit juga Mau menghargai uang Yaudah Sekali ini aja boleh Sekali aja Iya Oke yaudah panggil Kampung rambutan Kampung rambutan Kamu rambutan Kamu rambutan Yuk 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 Kamu rambutan Kamu rambutan Yuk 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 Dapet berapa duit kita? Ini berapa ya? Alhamdulillah Nah Tau gak? Ya Angkot ini bersejarah banget buat ayah Di angkot ini Ayah pertama kali ketemu ibu Wah Kalau gitu nanti Ibu kita ajak jalan-jalan pakai angkot ini Pasti ibu seneng Apalagi kalau kita bisa tinggal sama-sama ya Gak apa-apa kok kita tinggal rumah kakek yang mewah Biar rumah kita kecil Tetap yang penting Adi tinggal sama ibu sama ayah Terima kasih Allah Terima kasih banyak Allah Karena kau telah melepaskan kebencian dari hati dan pikiran anak hamba Adi terhadap ayahnya Terima kasih Allah Apa Alia? Adi sudah tidak membenci ayahnya lagi? Ini tidak bisa dibiarkan Karena ayah tidak akan pernah membiarkan mereka bersama Papa Papa Jangan Biarin mereka bahagia Biarin mereka bahagia Adi takkan bahagia Tapi tidak dengan supir anggot miskin itu Dia hanya bisa berbahagia Kalau bersama dengan papa Itu gak benar Papa hanya akan ngeracunin pikiran Adi untuk selalu membenci ayah kandungnya Dan itu gak akan pernah bisa bikin Adi bahagia Tutup mulutmu Alia Tapi itu kenyataan Papa Tadi dengan gembiranya Adi ngelepon aku Dia ngelepon cuma mau kasih tau kalau dia habis bantu Bantu ayahnya jadi kenek Dulu anak saya Sekarang cucu saya juga begitu Awas Papa Papa Ya Allah Ya Allah Jangan sampai terjadi ya papa Allah tolong melindungi suamiku Tolong melindungi anakku ya Allah Janganlah juri nangkut ayah Hei pergi kalian Harus Arif mau ngomong sama waka Arif mau nyik sama ayah Hei lepasin Adi dit 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 Udah dit Hahaha Makik banget ya Temi Hancurin Hei Pas dinangkut gue Jangan juri nangkut ayah Jangan juri nangkut ayah Jangan juri nangkut ayah Ayo dit 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 Pergi dit kita pergi dit Terus Papa kok tega sih Papa kan tau Angkut itu satu-satunya harta yang dimiliki sama Temi Kenapa sih papa mesti ambil dari dia Karena dia juga sudah merengut Harta papa yang paling berharga Yaitu Adit Sekarang kita lihat saja Tanpa angkut itu Temi sudah tidak bisa lagi membiaya kehidupan dia dan Adit Dan Adit tidak akan tahan hidup bersama dengan ayahnya Dia akan kembali kepada papa Dan sekarang Papa tidak perlu lagi repot-repot menyuruh orang untuk memisahkan mereka Karena kemiskinan lah Yang akan memisahkan mereka Adit Kamu kenapa nak? Maafin Adit ya ya Gara-gara Adit Angkut ayah dihancurin Adit Adit gak perlu minta maaf sama ayah Seluruh angkut yang ada di dunia ini Gak akan bisa menggantikan Adit Kamu adalah harta terbesar buat ayah Adit Ayah gak mau kehilangan kamu Adit juga sayang ayah Ya Temi Lu keluar juga malam ini Harus keluar Pak Ini ada apa ya pak? Eh Temi Gua gak yakin lu Lu bisa ngelusahin bulan depan Kontrakan ini Kan udah bayar kontrakan ini Satu bulan full pak Iya Emang lu udah lunas Tapi ada orang berani ngelusahin satu bulan ke depan Eh Gua gak mungkin Lu bisa ngelusahin satu bulan ini kontrakan Gak bisa Asal tau aja ya Dengan denger Mobil lu Rusak parah Hahaha Pak Ntar dulu pak Saya bisa cari kerjaan lain Supaya bisa bayar kontrakan ini pak Eh Temi Banyak macot lu Banyak omong lu Gua gak lu Kalo secara begitu Gua paksa Hei Siap lu Hei 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 Lepasin Lepasin Hei Hei pak Enggak lepasin Hei 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 Kalau kontrakan Erie kunci Kita mau tinggal dimana Hei 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 Jauh untuk kita Assalamualaikum Mas Timmy Waalaikumsalam Nih Arif Bu Arif jangan sama Ibu Bu baik-baik aja kan Ibu udah makan belum Ibu udah minum obat belum Ibu dimarahin gak sama kakek Ibu baik-baik aja sayang Kamu gak usah khawatir kayak begitu Kalian lagi pada dimana Kalian baik-baik aja juga kan Orang suruhannya kakek gak ganggu kalian kan Enggak dong Bu Kan ayah jagoan Bu Arif pengen deh kita bertiga sholat bareng Jalan-jalan bareng Sini-sini-sini Halo Udah kamu gak usah pikirin permintaannya Adit Yang penting kamu banyak makan supaya kamu sayang Mas Timmy ini bisa aja Aku titip Adit deh Mas ya Aku sayang banget sama kalian Sudah lama sekali Alia tidak tertawa seperti itu Menang-menang brengsek si Timmy itu Ternyata kebencian yang aku tanamkan pada Alia dan Adit Hanya dalam sekejap saja Bisa diubah oleh Timmy sinis-sinis itu Jadi dicinta dan kasih sayang Tapi aku Aku gak akan biarkan ini Berlangsung lebih lama Jika cinta yang menyatukan Adit dan Timmy Maka aku yakin Dengan cinta pulalah Mereka akan kukupisah Jangan lupa Bangun yuk Kita salat subuh dulu Salat subuh dulu yuk Salat subuh dulu yuk Salat subuh dulu yuk Salat subuh Ayo yuk kita lari Bukmail eh? Mau apa kalian? Besain mereka Hei lepasin 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 Kenapa? Ibu tolongin ayah ibu Ayah dibukulin Sama Om seruannya kakek Hei kakek Hei Hadid Wah kakek senang sekali Hadid bisa kembali lagi ke rumah ini Eh tau gak? Kakek sudah siapkan segala sesuatu yang untuk kepindahan kalian ke Amerika Apa pindah ke Amerika? Iya ke Amerika Kek Adid gak mau pindah Adid maunya sama ayah Adid Sekali lagi kamu sebut ayahmu Kakek akan marah sekali Tidak 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 Ibu ayahmu Kita pergi ke rumah ini ibu Ayahmu Ayo ibu Tidak Inisi Ayo ibu Mereka Andi Ayo ibu Saya Ayo ibu Untuk abah tidurnya udah bekerja seperti yang kita harapkan. Maafin Alia ya, Pak. Tapi ini semua demi kebaikan Adil. Mas Demi? Alia! Alia! Adil! Khoanya aku. Woi dini. Khoanya aku. Pak, 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 pak走了 Pak, pak! Mau apa kan, pak? Pasti. Ah! Pak program! Papa udah! Cukup! Papa tuh apa-apaan sih?! Papa ga cukup! Anda udah biarin Mas Temy di dalam penjara selama lepan tahun, pak?! Buat kesalahan yang bahkan ngga dia lakuin. Kenapa sih Papa ngga bisa biarin aku sama Mas Temi sama Andi tidur bahagia, Pa? Sampai mati pun Papa tidak akan membiarkan kamu pergi dengan dia! Baru! Diam! Tolong ngepasin ngepasin. Diam! Aaaaah! Aduh! Aaaaah! Sekarang kamu ikut Papa. Eh, Alia! Tidak! Tidak mau! Tidak! Adit! Pak! Oke! Lepas sini Bu! Biarin Adit tinggal sama ibu selama ayah! Tidak! Adit dengan dan mama Adit akan tinggal bersama dengan kakek! Ayo! Tidak! Adit! Mas Temi! Mas Temi harus bawa pergi Adit! Jangan peduliin aku! Ayo! 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 Ah! Alia? 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 Kenapa kamu tak? Alia? Awas kamu, Temi Awas Dok, bagaimana kondisi anak saya? Kondisi yang makin murah Sel kankernya sudah menyebar ke seluruh organ vital tubuhnya Maaf Assalamualaikum, Alia Waalaikumsalam Mas Temi Kamu kemana saja dari tadi? Aku cemas sama Adit Aku gak apa-apa, Mas Bilang sama Adit Jangan khawatir Baik-baik aja Aku mau minta tolong sama Mas Temi Tolong Mas urus hak aswa atas Adit Maksud kamu apa sih, Alia? Kamu udah gila ya? Itu sama aja aku mendoakan kematian kamu Ini bukan berarti apa-apa Umur orang kan gak ada yang tahu Untuk jaga-jaga saja Tapi Alia Mas Ulang tahunku kan sebentar lagi Anggap aja ini hadiah untuk aku Tapi untuk ini Mas Temi perlu cari uang yang banyak Karena biayanya kasih sedikit, Mas Aku mohon Tolong Mas cepat urus hak aswa atas Adit ini Sebelum semuanya terlambat Terima kasih, Mas Eh, lo yakin mau ngajak balapan lagi? Lo tau gak? Kaki lo udah patah Jalannya pincang lagi Emang lo masih berani? Ini Taruhannya tuh gede Seratus juta Iya gak? Gue tau ini resikonya kayak gimana Tapi gue bener-bener butuh uang Gue mohon sama lo Gue harus ikut lomba ini Kalau gitu Ada apa-apa resiko tanggung sendiri ya Gue tau, gue tau Gue janji gue akan libatin lo Gue tunggu di res sekarang Ayo Gue gak perlu cari motor lagi Lupa kaya motor gue Kusin Kusin Waktu gue susah Lo udah banyak bantu gue Sekarang saatnya gue belah jahat sama lo Lo pake motor gue Dan menangkan balapannya Setelah itu Lo tinggal di kontrakan gue Maafin gue Gue baru tau Kalau lo udah diusir ya Walaupun di kontrakan gue kecil Sempit Pintu gue terbuka lebar buat kalian Terima kasih Terima kasih Makasih Om Kosim Ayah Om Kosim yang bukan saudara kita Lalu ngebantuk kita Rumah kakek yang luas aja Tapi kakek gak mau kita tinggal disana Rejeki suamiku Kenapa dia bicara seolah-olah dia tahu Kalau kematian akan segera menjemputnya Aku tidak kuat melihatnya Aku gak ingin anakmu meninggal Tapi Tunggu dulu Jangan-jangan hanya ingin mendesak Temi Menghancukan anak asuh Atas hati di tengah di kanan Karena dia gak bisa Mengasuh Dikanakan Sakit kerasannya Dan Kalau sampai Temi Memenangkan pertandingan balap itu Dengan uangnya dia bisa pakai Untuk merusak asuh itu Maka aku Aku tak akan bisa mengasuh Angkat lagi Gagak Temi gak boleh menang pertandingan itu Tidak boleh Dit Doein ayah ya Basti ayah Adit pasti doain ayah Supaya menang Dit Tapi ingat Hal yang ayah lakuin ini adalah salah Ayah lakuin ini hanya karena terpaksa Dan ini adalah terakhir kalinya Ayah lakuin ini Ayah janji Ya Ayah Kita kasih basah ayu Jangan lupa doain ayah ya Jati ya bro Gue harus menang demi anak gue Om om Loh kok ada muter lain Aduh Om belum gak tau nih Yalah Murah kalah Rezeki suamiku Tolong Biarkan Dia menang Demi Awas Hati-hati Ayah Hanang Dalam Pertandingan Yang Hati-hati Ah 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 Oh saya Adit kamu kemana Adit mau tolong ayah Gak usah kamu disini aja disana berbahaya Adit kamu percaya ayah kamu gak akan kenapa-kenapa Dia kan berbaik aja kamu disini aja ya Ya Allah selamatkanlah ayahku ya Allah Semoga ayah menang Ayah Tani Tani Lu berhasil bro! Lu menang! Akhirnya ayah menang, Dit! Ayah menang, Dit! Akhirnya sekarang ayah bisa tinggal sama kamu dan ibu kamu, Dit! PEMBICARA 4 Maka, kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin Tapi, Allah berkendak lain, Pak Anak Bapak, tidak tertolong Ah Vian Rian sudah meninggalkan Bapak Sekarang kamu juga meninggalkan Bapak Bapak, Bapak Ibu bangun, Ibu bangun Ada cair sama Ibu Amin, Ibu sudah tidak ada sayang Ibu bangun Ibu bangun Ibu bangun Terima kasih telah menonton Adit, sudahlah sayang Adit harus ikhlaskan Ibnu Supaya jalannya lapang di sana Adit, Adit, kamu Ngapain kamu ke sini? Saya tidak sudi kamu injek kaki kamu di rumah saya ini Tahu, Pak Terus gimana sama Adit? Dia tetap di sini, di rumah saya Nggak bisa kayak gitu, Pak Adit harus ikut sama saya Itu kan pesen Ali ya Kalau hak asu Adit, jatuh ke tangan saya, Pak Oh, gitu Sekarang kamu tunjukkan Mana surat hak asu itu Tidak ada, kan? Angkanya sekarang pergi Ayo, saat tampilkan dia Adit Adit sudah Dit, ayo pasti balik lagi, Dit Ayo pasti akan jemput kamu, Dit Abadit Ayo Adit Ayo cepetan bawa dia Adit Padang Jadi maksud kamu Hak asu Adit tidak bisa jatuh ke tangan saya Begitu? Benar, Pak Sesuai aturan hukum Jika sang ibu meninggal Dan ayahnya masih hidup Maka secara otomatis Hak asu anak jatuh ke tangan ayahnya Percuma saja saya pakai kamu sebagai pengacara Aku harus cari cara Agar Temen tidak bisa Mendapatkan hak asu itu Tapi Bagaimana caranya? Adit Boleh masuk Inggris lo Gue mau ketemu anak gue Adit Ayah Ayah Adit, adit, adit Dengar kakek baik-baik sayang Dulu mama kamu yang deket dengan ayah kamu Apa yang terjadi? Ayahmu masuk penjara Lalu kamu yang deket dengan ayah kamu Ibumu meninggal sayang Apakah kamu mau? Bapak kamu dikukul terus menerus Apa kamu juga mau? Bapak kamu untuk mati? Iya Adit Dit, ayo kita pergi sekarang Dit Ayo kita harus pergi sekarang Dit Adit gak maaf Adit benci ayah Adit Adit benci ayah Ayah belum bikin ibu meninggal Adit benci Gak mau Pokoknya aku ngomong-ngomong Ayah jahat Adit benci Adit Adit Kamu dena sendiri kan? Dia tidak mau ikut bersama dengan kamu Ayo Pusyat dia Adit Ini ayah kamu nak Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Ayah Adit Adit minta maaf Ayah Lepas ini Adit sayang sama Ayah Dit Keluarlah Dit Dit ayah harus ngomong sama kamu Dit 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 semua itu salah paham Dit Ayah bukan pembunuh Dit Kamu harus dengerin ayah Dit Dit Keluarlah Dit Ini ayah kamu nak Dit 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 kamu harus dengerin penggasan Ayah Dit 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 Semua orang boleh benci sama Ayah Dit Tapi Ayah gak akan ngebiarin kamu benci sama Ayah Dit Tolong dengerin Ayah Dit Ayah Ayah gak mau kehilangan kamu Dit Ayah gak mau kehilangan kamu Dit Ayah gak mau kehilangan kamu Dit Ayah 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 Terima kasih telah menonton Bapak kamu sudah tidak ada Dia menyerah Dia sudah tidak peduli sama kamu Dia sudah meninggalkan kamu Sekarang ikut kakek aja ya Adit! Adit! Sudahlah Adit Kakek senang sekali Adit bisa ikut bersama dengan kakek ke Amerika Kita akan mulai satu kehidupan baru yang indah sekali di sana Adit pasti senang deh Kakek yakin Maafin Adit ya Adit gak mau Ayah dipukulin terus sama anak buah kakek Adit gak mau Ayah-ayah meninggal seperti ibu Sekarang Adit Adit pergi ke Amerika untuk terama-lamanya Adit! Adit tunggu ayah Adit! Ayah-ayah meninggal seperti ibu Berhenti pak! Baik pak! Tabrak dia! Baik pak! Babu Nah AnAM Nupa Adit At Sat Ins complained Adit Minus Adit Tidak Adit Adit Adit, Adit nggak bencikan sama Ayah? Nggak, Adit nggak benci Ayah. Hei! Kembalikan Adit! Adit, kita kabur, Adit! Hei! Mau kemana kamu? Karena ngajar! Adit, Adit, Adit! Lari, 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 Lari! Adit! Sini, Adit, Adit! Kemana Adit? Ya? Apa? 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 Oh, takut. Dit, 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 adit, adit, tunggu dit Kita gak mungkin tinggalkan kaki dalam keadaan seperti itu dit Terima kasih telah menonton 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 Hidayah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton